Orang yang sering tersenyum, banyak faedah yang dia dapatkan. Dengan senyuman tersebut, dia bisa melupakan banyak kegelisahan dalam hatinya. Kalau dia terlaki terbiasa untuk tersenyum, maka mau tidak mau kegelisahan dalam hatinya tersebut akan pergi. Kalau orang sudah susah senyum, nanti ada masalah dalam hatinya. Tapi kalau dia terpaksa, biasa dirinya untuk selalu tersenyum, maka kegelisahan, pijengkelan, dendam itu mudah hilang dari hatinya. Makanya senyum itu punya manfaat bagi diri peribadi dia dan juga bagi orang lain. Disenangi oleh orang banyak, orang ramah, murah senyum. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, Innakum lantas sa'un nasa bi'amwalikum. Faliyasahu minkum bastu'l wajih wa husnul khuluq. Sungguhnya kalian tidak bisa memberikan kepada manusia seluruhnya dengan harta kalian. Tetapi kalian bisa meliputi mereka dengan bastu'l wajah, dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Kalau kita punya duit, mau bagi-bagi, duit habis. Tapi kalau bagi senyum kan gratisan. Tinggal senyum sana, senyum sini, senyum sana, senyum sini. Gratis, tidak perlu duit. Kalau kita mau mengambil hati manusia, dengan duit susah, karena duit kita terbatas. Kita bisa mengambil hati mereka dengan murah senyum. Dan itu menunjukkan tawaduknya seseorang. Kenapa seorang susah senyum? Pasti ada sesuatu di hatinya. Entah dia lagi ngomel, entah dia lagi jengkel, entah dia sombong. Entah dia sombong. Betapa susah bos senyum kepada supirnya. Betapa susah bos senyum sama pembantunya. Betapa susah bos senyum sama anak buahnya. Kenapa? Dia anggap anak buahnya rendahan. Maka dia tidak mau senyum sama orang-orang rendahan. Dia hanya senyum sama koleganya. Sama teman partner kerjanya. Sama kawan yang selevel dengan dia. Kapan dia mau senyum sama yang di bawah? Dia merasa tidak perlu. Tapi lihatlah Rasulullah SAW senyum kepada siapa saja. Karena Rasulullah SAW memiliki hati yang lapang, hati yang tawaduk. Sehingga orang kalau murah senyum kepada siapa saja. Ini orang ini biasanya akhlaknya mulia. Biasanya akhlaknya mulia. Tapi kalau hanya senyum sama orang gaya, biasanya ini orang tidak beres. Orang gaya saja bersenyum. Orang miskin tidak senyum. Sama orang gaya senyum bersenyum ada maunya. Ini senyum ada maunya. Ada udang di balik rempeya. Ini masih ada sesuatu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, latih diri untuk biasa, senyum. Ketemu kawan, senyum. Bukan cuma antum, ustadz pun harus demikian. Latih diri untuk apa? Senyum. Latih diri untuk apa? Senyum. Kapan kita kurang senyum, berarti ada sesuatu dalam hati kita. Saya katakan. Kapan kita ini kurang senyum, berarti ada sesuatu di hati kita. Entah kita ada masalah dalam hati kita, sehingga berat bagi kita untuk senyum. Atau tadi ada kesombongan dalam hati kita. Sehingga kita berat untuk senyum. Padahal senyum itu tidak bayar, cuma gratis dapat pahala. Apa usahanya kita senyum sama? Sama orang. Orang tersebut mudah untuk kita ambil hatinya. Makanya para sahabat, gara-gara disenyumi oleh Nabi, terambil, tertawan hati mereka oleh Nabi SAW. Tadi kata Jari bin Abdullah. Maru'ani Nabi SAW. Muzhu aslam tu illa tabassama ala wajhi. Tidaklah aku bertemu dengan Nabi SAW. Sejak aku masih selam kecuali Nabi, tersenyum. Maka hatinya tertawan kepada Nabi SAW. Kalau kita murah senyum kepada siapa saja, maka artinya orang-orang akan baik dengan kita. Kita pun baik sama mereka. Jadi ini membuat kita hidup lebih bahagia. Tapi kalau wajah seorang selalu semerawut, selalu sangar. Karena sebagian orang menyangka dengan wajah sangarnya, dia lebih berwibawa. Dia lebih gagah. Dia lebih berkelas, jaga image. Tidak murah senyum. Itu benar. Memang dia lebih berwibawa, orang lebih takut sama dia. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Islam. Bukan itu yang diinginkan oleh Islam. Nabi SAW, siapa yang mengalahkan wibawa Nabi SAW. Tapi orang yang murah, murah senyum. Orang yang murah, murah senyum. Jadi, biasakan diri untuk murah untuk senyum. Jangan pelit-pelit untuk senyum.